Analis militer dan politik Elia Magnier mengatakan bahwa langkah Presiden Amerika Serikat Joe Biden membatasi sejumlah senjata ke Israel tidak akan mengubah strategi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di RAFA. Menurut Magnier, pembatasan pasokan senjata Amerika Serikat ke Israel tidaklah penting. Magnier menjelaskan, hal tersebut akan memberi Israel cukup waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu di RAFA. Selain itu, ancaman tersebut hanya berlaku untuk bom cerdas, bukan bom biasa yang banyak dimiliki Israel dan telah digunakan selama 7 bulan terakhir. Lebih lanjut, Magnier mengatakan hal itu juga tidak akan mengubah rencana Netanyahu untuk menduduki RAFA. Sementara itu, para pasien dan staf dipaksa keluar dari rumah sakit di seluruh RAFA seiring dengan meningkatnya serangan Israel terhadap kota tersebut. Menurut keterangan UNRWA, sekitar 110.000 warga Palestina telah melarikan diri dari RAFA sejak Israel menggerakkan pasukannya ke arah timur RAFA dan mengintensifkan serangan ke kota tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!